. Markas Besar Polda Jawa Barat menangkap kepala desa Cikole dan mantan kepala desa Cibogo Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Keduanya diduga melakukannya tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai 50 miliar lebih. Kedua orang yang ditetapkan tersangka itu yakni JR selaku kepala desa Cikole dan MS selaku mantan kepala desa Cibogo. Keduanya kini sudah ditahan di Polda Jabar. Kita berhasil amankan dua orang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kita melakukan pemeriksaan tadi pagi sampai siang, kemudian kami lakukan gelar perkara untuk kedua orang tersebut dan kami tetapkan tersangka dan ditahan, ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rahman Dima Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis 28 Oktober 2021. Pengusutan kasus dugaan korupsi ini ditangani oleh Subdit Tipikor di Reskrim Suspolda yang dipimpin ke Subdit AKBP Marulipardede. Pengusutan ini dilakukan berdasarkan laporan polisi pada April 2021 lalu. Menurut Arief kasus ini terjadi lantaran keduanya melakukan penyalahgunaan mewenang sebagai aparat pemerintah desa. Di mana menurut Arief, keduanya melakukan penghapusan aset tanah milik desa yang terletak di Blok Lapang Persil 57 Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan cara bersama-sama menyalahgunaan mewenang memindah tangankan tanah di Cikole melalui surat kepala desa tanpa terlebih dahulu mendapat izin persetujuan dari pemerintah setempat. Total lahan aset yang dipindah tangankan seluas 8 hektare. Berdasarkan audit dari BPK nilai kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp50.696.000.000. Di mana berdasarkan hasil audit daripada BPK nilai aset yang diakibatkan kerugian dua tersangka tersebut Rp50.000.000.000.000 lebih. Terima kasih.